Oke, inilah settingan kalau lagi podcast ya, pake Macbook Pro lama ya, pake Pro Tools dan juga GarageBand software-nya, ini pake mixer, ada mic-nya, sebetulnya ada 3, ada headphone, dan juga ada ini keluarga baru Focusrite, ya, yuk kita simak dan saya jelasin satu-satu fungsinya buat apa, kemang. Jadi udah lama punya kebiasaan untuk podcasting ya, apalagi sejak bikin podcast Zain Permana, ada di Spotify juga podcast sama Momom Sopamisi PZ, jadi kali ini saya mau share beberapa tools yang selama ini kita pake, dan tadi baru aja dateng paket yang bawain soundcard baru ya, audio interface baru, apa itu audio interface, apa itu soundcard ya, dan dulu pake apa, nah ini saya mau jelasin gear atau tools yang kita pake buat podcasting, apa aja, yes, come on. Nah, saya akan jelasin prosesnya dari mulai mulut kita, sampai nanti masuk ke laptop dan jadi audio ya, yang pertama yang kita butuhin adalah mic ya, dari mulut, suara kan perlu ditangkep, Nah, yang pertama nangkep itu mic-nya, nih, kita kebetulan punya mic Behringer XM1800, ya, ada 3, ini harganya juga cukup murah ya, kalau nggak salah di bawah 1 juta deh, di bawah 1 juta itu berapa ya, sekitar 600 apa 700 ya, waktu itu lagi ada diskon, pokoknya beli 3 ini, dan ini bagus juga lumayan ya, XM1800S, ini juga lumayan, lumayan empuk, dan ini tipe mic-nya tipe dynamic ya, bukan condenser, jadi, apa tuh bedanya dynamic sama condenser, jadi dia nangkep suara dari sekitar, dari mana aja, nggak kayak condenser ya, dan juga secara kelistrikan, dia nggak seribet condenser, walaupun memang lebih enak condenser sih sebetulnya, tapi ini lebih asik, lebih bisa portable, bisa dipakai buat apapun ya, buat adhan, buat dangdutan, buat karaoke bisa, tapi kita pakai buat podcast ya, Behringer. Nah, setelah dari mic, itu kan perlu masuk ke yang namanya, nih, perlu perantara, jadi ini yang suka jarang orang pikirin ya, ini kabel yang kayak gini penting nih, kabel tuh, kabel bagus itu penting, dia ngurangi noise, ngurangi feedback ya, ngurangi suara, suara, nah ini ngurangi banget nih, maka milih yang bagus ya, ini XLR ya, cowok ke cewek, jadi bukan yang pentul, tapi yang seperti ini nih, ya, ini yang lebih bagus, yang kayak gini-ginian nih penting, orang jarang, orang jarang mentingin yang ini, jadi setelah dari mulut, ke mic, ke kabel, ini kabelnya penting, kita juga punya kabel ada banyak ya, ada beberapa. Nah, tadi mic-nya udah, terus kabelnya juga udah, yang penting selanjutnya, si mic dan kabel mic-nya itu dicolokin ke ini nih, jadi saya punya yang namanya mixer, mixer, jadi fungsinya mixer ini nanti untuk nyolokin beberapa channel mic ya, jadi kalau podcastnya seorang kan cukup ke langsung nanti ke audio interface atau ke soundcard, tapi kalau ternyata beberapa orang, tentu kan butuh banyak channel, nah ini untuk orang pertama, mic orang kedua, mic orang ketiga, keempat, ini sampai tujuh bisa ya, bisa tujuh channel, jadi kita pakai ini supaya nanti suaranya kita nggak berebutan colokan, nggak berebutan channel, atau nggak gantian ngomongnya nggak harus berebutan mic ya, kita pakai ini. Ini juga lumayan ya, Jack Rodwell, lumayan rugged, bagus bahannya, dan juga lumayan, suaranya juga lumayan enak, lumayan empuk ya, Jack Rodwell ini kalau nggak salah harganya juga sekitar 700, 600 atau 700an lah, ya Jack Rodwell. Nah, habis dari sini kemana? Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yang paling penting dan vital adalah soundcard, ya, atau audio interface, ya, yang fungsinya untuk memindahkan atau mengkonversi dari analog, itu suara kita, jadi file digital, jadi gelombang-gelombang. Ini yang paling urgent dan yang paling penting, ya, gitu. Dulu, saya dari tahun 2009 sampai sekarang itu pakai yang ini nih, jadi tinggal colok ke USB, kita tinggal colokin, cuma punya dua channel, jadi ini input, eh, ini inputnya nih, inputnya, buat mic-nya masuk ke sini, input, ya, jadi dari mixer tadi masuk ke sini, terus nanti colokinnya ke USB, jadi langsung ke laptop tuh bisa masuk. Dan ini awet banget, lumayan ya, berarti dari tahun 2019, eh, 2009 sampai sekarang itu udah 11 tahun, wow, 11 tahun akhirnya rusak, ya, dan ini akhirnya diganti, rusak untuk bisa optimal, tapi masih bisa jalan, cuman udah pada pecah-pecah suaranya, udah pada banyak bocor, nah, Alhamdulillah tadi baru aja kita nyampe si paketnya, ada ini dia, pakai Focusrite, ya, nah ini audio interface baru, ini, ini best buy banget, jadi kalau teman-teman cek di YouTube, ini yang banyak di review, ya, selain ini tuh ada personus audio box, ini mantep banget, harganya juga lumayan, ya, kalau ini tuh, yang ini masih, ini murah banget, nih, ini tuh paling harganya cuman 300, lah, paling mahal 300, ada yang jual seratusan, lah, ini nih, ini juga mantep, cocok, cuman lama-lama makin lama makin bocor, ya, nah, kalau ini, ini memang harganya sampai di 2 jutaan, ya, lumayan, tapi, dan ini cuman satu channel, ya, teman-teman semakin banyak channelnya, ini juga semakin mahal, jadi mereknya Focusrite, Focusrite Scarlett, dan tadi nyobain, lumayan, lumayan bagus suaranya, nyolok ke sini, dari sini juga sama pakai USB, ya, enaknya ini udah ada USB-C, USB-C, dan ujungnya USB yang bisa kita colok langsung ke laptop, jadi dari sini, nggak usah pakai colokan-colokan listrik, dia langsung dapat power, dan juga, ah, ini mantep, ini bisa dibawa kemana-mana, nih, dan suaranya juga empuknya gila-gilaan, jauh lebih enak dari sound card kemarin, ini enak banget, empuk banget, ini cocok banget buat dipakai buat home recording, home studio, apalagi podcast yang cuman suara doang, ini pasti dapat banyak, teman-teman pasti dapat benefit, dan menang banyak, pakai Focusrite ini, gitu, terus setelah nyolok di software, pakai software apa, nah, saya pakai GarageBand, jadi GarageBand itu udah bagus banget, karena bawaannya juga udah banyak di situ, udah ada instrumen banyak, tapi kalau teman-teman beli Focusrite, maka teman-teman akan dapat software juga, namanya ProTours, dan itu keren, gampang banget mengoperasikannya, gitu, itu gear yang saya pakai, ya, terus juga, ini nih, yang krusial banget tuh, ini nih, Focusrite ini, ya, Focusrite, harganya memang lumayan ya, 2 jutaan, tapi wow, ini worth it banget, keren banget, dan tentunya, yang nggak lupa adalah si laptopnya, ya, laptopnya juga, mesti mumpuni, dan juga softwarenya, untungnya softwarenya udah banyak yang gratis ya, kalau teman-teman pakai Mac, itu udah punya GarageBand, atau kalau teman-teman nggak punya Mac, tapi teman-teman beli Focusrite, Audio Interface Soundcard-nya, Focusrite teman-teman dapat, 2 pilihan software, ya, bisa Albelton, dan juga Pro Tools, Albelton dan Pro Tools ini juga software yang asik, dan sama-sama bagus, mudah banget buat dipakai, itu aja yang bisa saya sampaikan, kalau teman-teman, kira-kira rekaman di rumah, atau podcastnya pakai tools apa, yuk sharing di kolom komentar ya, jangan lupa like dan subscribe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.